Intro Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya di channel Duel Teknik Kali ini saya akan sharing edukasi Tentang faktor-faktor apa saja Yang mempengaruhi tentang jangkauan Sebuah kendaraan motor listrik Ataupun mobil listrik juga sama lah ya Karena saya perlu Saya sampaikan karena pertama Banyak sekali yang bertanya kepada kami Baterai sekian WH mampu Berapa kilometer Baterai sekian volt sekian AH mampu Berapa kilometer kemudian yang kedua Produsen itu Banyak memberikan claim Informasi bahwa unitnya mampu Menjangkau sekian kilometer Misal polytron Foxart Itu claim 130 kilometer Tapi realitanya di lapangan Ada konsumen yang mengeluh Kok hanya 100 kilometer kok hanya 90 kilometer Dan lain sebagainya Ada yang menyampaikan Wah betul-betul real Tembus 130 kilometer Begitu juga dengan merek lain Nah sebetulnya disini adalah Karena kurangnya faktor edukasi Baik dari dealer kepada konsumen Ataupun Ya banyak faktor lah ya Nah kesempatan kali ini Saya akan sharing Tentang Sebetulnya apa saja sih Faktor yang mempengaruhi Terhadap Jangkauan sebuah kendaraan motor listrik Oke Jadi kalau saya menyimpulkan Itu ada 5 faktor 5 faktor yang mempengaruhi Jangkauan sebuah kendaraan listrik Yang pertama baterai Tentu Kalau diibaratkan motor konvensional Baterai itu Atau kapasitas baterai Itu diibaratkan sebuah Ukuran tanki bensin Semakin besar tanki bensinnya Otomatis Mampu menampung bensin lebih banyak Bahan bakar lebih banyak Otomatis jangkauan makin jauh Nah Dengan mesin yang sama ya Nah Begitu juga dengan kendaraan listrik Kapasitas baterai itu tentunya Sangat berpengaruh Tetapi Apakah Dua kendaraan listrik Sama-sama 72V 20Ah Yang ini juga 72V 20Ah Berarti 72 x 20 Sekitar 1,44 kWh Apakah Dua kendaraan 1,44 kWh ini Jangkauannya pasti sama Juga tidak Kenapa? Karena ada faktor Berikutnya Pertama faktor Kapasitas baterai Kemudian faktor yang kedua Itu adalah Efisiensi motor Apa yang dimaksud dengan efisiensi motor? Efisiensi motor itu Kalau saya Membaginya itu menjadi dua ya Yang pertama Efisiensi secara mekanis Kemudian yang kedua Efisiensi secara Elektrisnya Secara elektrikalnya Efisiensi secara mekanis Contoh 2000W Terpasang di motor gesit Dia menggunakan sistem belt Mid drive Dari motor mid Diumpan ke roda belakang Menggunakan sistem belt Tentu akan berbeda Dengan 2000W Yang terpasang di hub Misal Motor VR Yang menggunakan 2000W Atau motor-motor lain Yang menggunakan 2000W Tetapi dia Motor 2000Wnya Berada di hub Tentu Akan berbeda lagi Dengan motor 2000W Yang terpasang di Motor listrik Konversi Misal motor listrik Motor bit Kenapa? Karena ada perbedaan Efisiensi secara mekanis Kalau di Gesit Itu dia Mid drive Kemudian diumpan Rasio ke Roda belakang Sekitar 1 banding 5 setengah Atau 1 banding 5 lah Mudahnya ya Kemudian Kalau di hub Tentu dia tanpa rasio Kemudian Kalau di Mod Honda bit Yang dikonversi Itu dia Doppel-doppel Reduksinya Dari motor Masuk ke CVT yang dimatikan Sudah ada rasio juga Kemudian masuk lagi ke Gearbox Nah tentu Secara efisiensi mekanis Ini sudah berbeda Meskipun Kapasitas baterainya sama Meskipun Motornya Wattnya sama Tetapi Ternyata secara Mekanis Itu Dampak efisiensinya Berbeda Itu yang secara Mekanis Kemudian yang kedua Efisiensi secara Elektris Atau secara Elektrikal Maksudnya bagaimana? Nah Ini Kaitannya dengan Desain Tentunya dari Pabrikan Sama-sama 2000 Watt Sama-sama Hatt Tetapi ternyata Desain elektrikalnya Dari Motor Baterai Kemudian Controller Ternyata Komposisinya Kurang pas Nah kalau Di kami Di pelatihan Yang sering kami Adakan Itu kami Ajarin cara Menghitung Efisiensi secara Elektrikalnya Bagaimana Menyelesaikan Masalah ini Itu kami Kami ajarkan Di sana Inti dari Efisiensi secara Elektrikal ini Adalah Menghindari Panas secara Dominan Antara Di baterai Controller Apakah motor Tentu akan Berbeda Antara motor Sama-sama 2000 Watt Sama-sama Hub Tetapi Ternyata Motor yang pertama Dia Kontrollernya Panas Dominan Sedangkan Motor yang kedua Tidak ada Panas Dominan Otomatis Ada Loss Energy Efisiensi Lebih Rendah Yang pertama Tentu Dampaknya Jangkauannya Juga Berbeda Itu faktor Yang kedua Faktor Kedua Efisiensi Motor Contoh Ini saya Berikan Contoh Kita Pernah Menggunakan Menguji Yuinfly X6 Yang sering Saya konten Yuinfly X6 Itu sudah Saya upgrade 72V 100Ah Bobot unitnya Itu tembus 160kg Bobot unit Plus baterai Plus pengendara Itu 160kg Dengan asumsi Saya mengendarai Ketika Saya picu Dengan Dua mode Yang pertama Mode Sangat santai Kemudian Yang kedua Mode Sangat Brutal Gua asrem Gua asrem Dan lain sebagainya Itu ditemukan Konsumsi Energinya Itu Paling rendah Di 27 Watt Per kilometer Kemudian Yang paling ekstrim Didapat 67 Watt Per kilometer Nah Artinya Ya katakanlah Anggap mudah 27 sampai 67 Watt Per kilometer Kemudian Yang berikutnya Saya coba Overo Ini pernah kami konten Overo Yang sudah kita upgrade Menjadi 1,35 Kilowatt Motornya Itu Bobotnya Hanya sekitar 120 kg 120 kg Bobot unit Plus pengendara Ternyata Ketika saya Geber Di mode Paling santai Kemudian Saya tes Di mode yang Paling ekstrim Itu ketemu 20 Sampai 30 Watt Per kilometer Konsumsi Energinya Kemudian Yang berikutnya Bit Konversi Karena kebetulan Kami ada Bit Konversi Bit Konversi Menggunakan Motor 2000 Ternyata 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 Konsumsinya Boros Sekali Kita Ketemu Konsumsi Energinya Itu Paling rendah Seminim Minim Yaitu 45 Watt Per kilometer Nah Ini Adalah Bukti Bahwa Efisiensi Secara Mekanis Efisiensi Secara Elektrical Itu Sangat Berdampak Kepada Jangkauan Sebuah Kendaraan Elektrik Jadi Itu Yang kedua Yaitu Efisiensi Dari Motornya Itu Sendiri Kemudian Yang ketiga Yang ketiga Adalah Berat Kendaraan Tentu Akan Berbeda Sebuah Motor Listrik Jangkauannya Antara Kita Mengendarai Sendiri Dengan Mengendarai Secara Berboncengan Atau Kita Mengendarai Sendiri Ditambah Kita Mengendarai Sendiri Bawa Galon Dua Misal Atau Bawa Barang Dagangan Yang Banyak Tentu Konsumsi Listriknya Konsumsi Energinya Juga Akan Berbeda Jadi Tentang Bobot Pengendara Ini Juga Berpengaruh Besar Terhadap Sebuah Jangkauan Kendaraan Listrik Ini Pernah Kita Coba Turing Kemudian Ada Motor Teman Motor Anggota Yang Kemudian Macet Otomatis Harus Kita Rescue Pengendaranya Kita Angkut Menggunakan Kita Boncengin Menggunakan Motor Listrik Teman Teman Yang Lain Itu Kita Pilih Mana Yang Kemudian Kira Kira Mampu Nih Boncengin Pengendara Ini Apakah Dari Segi Baterainya Dari Motornya Dan Sebagainya Artinya Antara Boncengan Dan Gak Boncengan Itu Selisih Jangkauannya Cukup Signifikan Begitu Kemudian Berikutnya Adalah Gaya Berkendara Apa Yang Dimaksud Dengan Gaya Berkendara Gaya Berkendara Ini Sangat Berpengaruh Terhadap Jarak Atau Jangkauan Motor Listrik Gaya Berkendara Itu Yang Pertama Adalah Akselerasi Bagaimana Kita Narik Gas Bagaimana Kita Ngelepas Gas Kemudian Yang Kedua Yaitu Deselerasi Atau Pengereman Mudahnya Pengereman Jadi Gaya Berkendara Ini Sebenarnya Poinnya Dua Yang Pertama Adalah Cara Kita Narik Gas Trottle Kalau Dimotor Kan Gas Motor Konvensional Trottle Bagaimana Cara Kita Melakukan Akselerasi Narik Trottle Dan Bagaimana Cara Kita Melakukan Pengereman Itu Sangat Berdampak Kepada Sebuah Jangkauan Motor Listrik Atau Bahasa Umumnya Itu Tangannya Sudah Sekolah Atau Belum Karena Guyonan Kita Kalau Turing Wah Ini Pegang Si A Boros Pegang Si B Hemat Oh Berarti Ini Tangannya Perlu Sekolah Dulu Maksudnya Adalah Begini Kalau Di Motor Konvensional Itu Enak Mudah Kita Mengajarkan Kepada Orang Lain Pokoknya Kalau Getarannya Sudah Kerasa Ekstrim Kemudian Secara Suara Motor Sudah Menjerit Itu Berarti Waktunya Untuk Agak Nurunin Gas Masalahnya Motor Listrik Itu Tidak Ada Getaran Tidak Ada Suara Mesin Lalu Bagaimana Kita Mengetahui Ini Sebetulnya Motor Yang Sudah Menjerit Atau Belum Maka Kembali Ke Poin Tadi Kita Memastikan Efisiensi Secara Elektrik Itu Sudah Tuntas Dulu Kemudian Yang Kedua Syukur Syukur Ada Ampermeter Ampermeter Ini Menarik Lagi Kalau Teman Bisa Mendesain Ampermeter Yang Akurat Tetapi Menggunakan Jarum Biar Apa Namanya Nuansanya Seperti Motor Konvensional Klasik Jadi Dibaratkan RPM Kalau Di Mobil Itu Ada RPM Kalau Mau Hemat RPM Dijaga Agar Di Bawah Berapa Kalau Di Motor Listrik Kuncinya Dikonsumsi Arus Kalau Misalkan Di Alfa Servo Alfa One Kemudian Di Apa Namanya Unit Apa Yang Menampilkan Ampermeter Saya Tidak Afal Tapi Di Alfa One Dan Servo Menampilkan Ampermeternya Kalau Di Unit Yang Custom Yang Kami Buat Sudah Ada Semua Sudah Kita Pasang Kolometer Malah Lebih Akurat Bukan Hanya Ampermeter Tapi Pada Dasarnya Yang Dimaksud Dengan Gaya Berkendara Ini Adalah Tadi Bagaimana Cara Kita Menarik Tuas Bagaimana Kemudian Kita Memperlakukan Rem Ditambah Lagi Terkait Pengereman Ada Atau Tidak Karena Motor Listrik Menggunakan BLDC BLDC Itu Bisa Berfungsi Menjadi Generator Ketika Regenerative Braking Aktif Mungkin Nanti Next Konten Kita Bahas Tentang Regenerative Braking Tetapi Prinsipnya Motor Listrik Ketika Mengalami Perlambatan Itu Adalah Ada Energi Kinetic Yang Terbuang Energi Kinetic Ini Bisa Dimanfaatkan Untuk Melakukan Pengecasan Kepada Baterai Ini Akan Berdampak Juga Kejangkauan Tentu Akan Berbeda Antara Motor Listrik Yang Mempunyai Regenerative Braking Dan Tidak Punya Regenerative Braking Itu Tentu Jangkauannya Juga Berbeda Jadi Yang Keempat Tadi Adalah Gaya Berkendara Maka Bagaimana Gaya Berkendara Yang Baik Ya Tentunya Kita Harus Membiasakan Akselerasinya Santai Saja Jangan Mentang Mentang Gak Ada Teriakan Mesin Gak Ada Apa Temperatur Sudah Panas Kita Juga Gak Tahu Gitu Kan Dan Indikator Motor Listrik Juga Tidak Semuanya Lengkap Maka Sudah Santai Saja Dinikmatis Tarik Pelan Akselerasi Kerasa Mulai Sudah Kecepatan Tinggi Jangan Dipandang Terus Nanti Ketika Pengereman Jangan Kita Ngeram Mendadak Jauh Sudah Mulai Ada Penghalang Mulai Kita Turunkan Speed Mulai Kita Lepas Tidak Ada Kira Kira Misal Kaya Gesit Itu Tidak Ada Regenerative Braking Tapi Dia Ada Engine Brake Karena Faktor Rasio Gear Itu Kira Kira Saja Lepas Kira Kira Depan Sudah Berhenti Artinya Kapan Waktunya Kita Ngegas Kapan Waktunya Kita Ngeram Itu Sangat Berdampak Kepada Jangkauan Kendaraan Motor Listrik Itu Sendiri Kemudian Yang Terakhir Yang Kelima Adalah Kontur Jalan Kontur Jalan Ini Sangat Berpengaruh Tentunya Antara Jalan Tanjakan Turunan Kemudian Naik Turun Kemudian Jalan Datar Itu Berbeda Beda Nah Maka Dari Itu Saya Memberikan Edukasi Ini Tujuannya Apa Meminimalisir Customer Ekspektasinya Itu Berlebih Karena Apa Teman Teman Yang Mau Mencari Motor Listrik Pasti Salah Satu Faktor Yang Dipertimbangkan Adalah Jangkauan Kita Melihat Brosur A Wah Dia Mampu 60 Kilometer Brosur B Wah Dia Mampu 100 Kilometer Brosur C Wah Dia Mampu 130 Kilometer Tapi Coba Perhatikan Masing-masing Ini Merek Jarang Sekali Yang Menyampaikan Catatan Mampu Menjangkau 60 Kilometer Dengan catatan Pertama Bobot Pengendara Sekian Kontur Jalan Sekian Kemudian Apa namanya Kecepatan Maksimal Sekian Dan sebagainya Jadi Jarak Jangkauan Sebuah Motor Listrik Sangat Relatif Baik itu Mungkin Sedikit Konten Edukasi Dari Saya Mohon Maaf Jika Ada Salah Sekali Lagi Ini Tujuannya Untuk Edukasi Dan Menjawab Pertanyaan Teman-teman Terkait Jangkauan Sebuah Motor Listrik Tambahan Lagi Terakhir Terakhir Sebagai Penutup Tadi Kayak Tanya Di Berat Kendaraan Di Tempat Kami Sering Hampir Tiap Hari Itu Adalah Motor Listrik Yang Upgrade Baterainya Yang Tadinya Dari AQSLA Dirubah Menjadi Live PO4 AQSLA Kan Umumnya 20 AH Kemudian Kita Ganti Live PO4 Dia Live PO4 Biasanya Kita Rekomendasikan Biasanya Di 25 AH Naiknya Hanya 5 AH Nah Naiknya Hanya Berapa Hanya 25% Dari 20 AH Naik Menjadi 25 AH Naiknya Nggak Begitu Signifikan Tetapi Realita Di Lapangan Jangkauannya Naik Signifikan Kenapa Karena Faktor Ketiga Berat Kendaraan Dengan Mengkonversi Yang tadinya AQSLA Menjadi Baterai Lithium Live PO4 Terutama Biasanya Lithium Ion Lebih Besar Tapi Yang trend Sekarang Live PO4 Itu Signifikan Contoh Contoh 60 Volt 20 AH AQSLA Bobotnya 35 kg Diganti Live PO4 60 Volt 25 AH Tadi yang SLA 20 AH Live PO4 25 AH Yang ini 35 kg Yang ini Hanya 9 kg Maksimal Sama cover 10 kg Katakanlah Size Dimasukin Ke Jok Ya Hanya Sekitar 10 kg Artinya Apa Penurunannya 25 kg Sendiri Itu kan Sangat Berdampak Apalagi Kalau Bobotnya Seperti Sepeda Listrik Yang dia Bobot unitnya Hanya sekitar 50 kg Baik Itu Sedikit Edukasi Dari kami Sekali lagi Mohon maaf Jika tidak salah Dari saya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax